Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 22 bersama saya RGD Creative Trader. Dalam podcast ini saya akan membahas hal-hal menarik yang terjadi minggu lalu. Juga tentunya persiapan buat kita buat perdagangan di minggu depan. Ada banyak hal menarik yang mau saya bahas di sini. Ada penurunan IHSG, tren penurunan IHSG yang disebabkan asing yang terus-menerus bisa jualan. Terus juga ada pergerakan sambil BCA yang cukup mengagetkan banyak investor retail yang semangat membeli sambil BCA. Juga hal menarik yang banyak pembahasan selain aktifnya si saham Amikos yang terus digerek naik. Udah rata-rata sahamnya udah naik 100-200% sejak awal bulan ini. Juga ada tentang mulai aktifnya lagi bandar-bandar saham IPO. Dimana kita tahu saham IPO itu biasanya mengisi top performer. Dan bandar-bandar ini cukup terganggu aktivitasnya di awal-awal masa pandemik. Cuma sekarang per September ini sepertinya mulai digalakan lagi. Dimana bandar-bandar IPO mulai mendominasi lagi saham-saham top performer baik yang paling banyak naik atau paling banyak turun. Kayak gitu tergantung strategi bandarnya. Jadi kurang lebih itu yang saya bahas. Juga terakhir mungkin saya mau sedikit bahas tentang kondisi IHSG yang menurut saya agak cukup berbeda dengan kondisi-kondisi beberapa bulan terakhir sejak masa pandemik yang menurut saya agak mengkhawatirkan dan saya mau share sedikit tentang apa yang membuat saya cukup khawatir. Kekhawatiran yang sebelumnya belum pernah ada sejak mungkin sejak awal market recover di masa pandemik ini kekhawatiran itu baru mulai muncul sekarang. Nanti saya jelaskan sebabnya apa. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang di awal saya mau sedikit update dulu tentang kondisi COVID-19. Saya selalu pakai data 7 hari terakhir. So far, yang terjangkit rata-rata 7 hari terakhir sudah 3.700, jadi terus meningkat. Positif ratenya juga 14,82 persen. Jadi Indonesia masih dalam tahap krisis COVID-19 dan semakin lama penyebarannya semakin sulit terkendalikan. Jadi kita mungkin harus jauh lebih berhati-hati dari sisi kesehatan dan harus prepare. mungkin akan ada waktunya Indonesia untuk melakukan lockdown lagi atau langkah lagi kalau memang itu terasa diperlukan. Karena memang saya yakin sampai akhir tahun nanti ini hanya akan terus bertumbuh. Hanya akan terus bertumbuh. Setahu kita so far, nggak ada ciri-ciri vaksin tiba-tiba kasihan sama orang Indonesia dan berhenti menyebar. So far, masih akan terus menyebar sampai vaksin ditemukan. Jadi kekhawatiran akan adanya PSBB dan lain-lain itu masih berlangsung. Tapi di sisi lain, itu juga masih bisa memicu arus dana masuk. Masih bisa memicu arus dana masuk ke bursa saham karena orang bingung bisnis apa dan mungkin bisnis-bisnis masih akan lesu ke depannya. Seperti itu jumlah aktif rate, kasus aktif juga. Jadi orang yang di rumah sakit juga yang masih terjangkit positif, belum sembuh, udah terus bergerak naik. Kayak gitu. Jadi ini kekhawatiran lainnya. Seperti itu. Terus, kita tahu hari ini, minggu ini juga dipenuhi dengan pergerakan saham-saham Mami Kos di mana saham-saham yang, apa ya, yang heboh beberapa bulan sebulan ini terus bergerak naik dan kita lihat belum bisa di-stop. Kayak gitu. Apa sahamnya, silahkan Anda korek-korek dari broadcast-broadcast kami yang lalu, di telegram yang lalu, kalau Anda belum tahu. Yang pasti ini sekumpulan saham yang berada di tempat kos yang sama yang sedang aset recovery. Seperti itu. Dan so far, kami melihat ini masih, bandar ini masih nggak peduli dengan bandar-bandar lain atau skenario IHSG. Seperti itu. Hal menarik lain yang kita temukan sepanjang minggu ini adalah beberapa, tiga hari yang lalu keluar berita menarik di mana Warren Buffett untuk pertama kalinya sejak dia menjadi memimpin Berkshire Hathaway, dia membeli saham IPO. Ini apa ya, breakthrough lanjutan dari Warren Buffett. Karena Warren Buffett yang selama ini dijadikan acuan oleh para investor jangka panjang, dia punya beberapa prinsip yang sangat dikenal, yang sangat, yang terus dipelajari sejak dulu. Terus dipercaya. Jadi kalau saya mau berhasil ke Warren Buffett, ikutin prinsipnya. Prinsipnya yang dia, dia ini adalah dulu nggak pernah berinvestasi di saham-saham teknologi yang masa depannya nggak jelas. Itu udah dilanggar sejak lama. Bahkan dia ikut IPO pun saham yang, saham-saham, ini saham snowflake, ini cloud computing. Jadi, jadi itu sudah dilanggar. Juga dia bilang, dia nggak senang dengan emas karena aset yang, aset yang males, dia bilang. Itu juga dikenal orang, Warren Buffett nggak pernah invest emas, dia nggak suka. Itu sangat dipuja-puja. Sekarang dia beli perusahaan pertambangan emas. kayak gitu. Memang nggak purely sama, tapi intinya dia percaya sama bisnis pertambangan emas, makanya dia beli. Kayak gitu. Walaupun emas adalah aset yang males. Saya setuju juga. Dan sekarang, dulu juga dia sangat bilang, dia nggak mau, dia cuma mau beli perusahaan mapan, nggak mau beli perusahaan IPO yang sahamnya dengan mudah digoreng-goreng. Kayak gitu. Yang belum jelas ininya. Dan minggu ini, Warren Buffett sudah ini, sudah memutuskan membeli saham snowflake IPO dan bukan hanya membeli, sahamnya langsung terbang gila-gilaan. Dia beli ini di harga IPO, 4,4 million shares, di harga IPO, di harga 120 dolar, dan harga sahamnya di hari pertama langsung naik sampai 319 dolar. Jadi di Amerika, jadi Amerika marketnya udah lebih, apa ya, lebih open gitu. Jadi, nggak ada pembatasan auto reject atas. Jadi bandarnya bebas naikin harga seberapapun, dalam satu hari, nggak ada auto reject atas. Dan dalam satu hari, ini udah naik sampai 254, ini sampai sempat 319 dolar dalam satu hari. Atau untung 111 persen, dan Warren Buffett sendiri dapat, dalam beberapa jam, udah untung 817 juta dolar. Jelas, ini udah, jadi Warren Buffett sendiri, kita tahu, Lokeng Hong sekarang kerja sama-sama bandar, dan Warren Buffett sendiri sudah meninggalkan jauh-jauh metode value investing yang dulu diajarkan. Bukan dulu diajarkan sih, dia simply trading, orang mencoba mengorek-ngorek rahasianya, dan membuat istilahnya value investing. Seperti itu. Yang kita pelajari, cuma Warren Buffett sendiri sekarang sudah jauh, apa, mencoret semua ininya. Mencoret semua hal-hal yang dulu tabu, sekarang mau dilakukan. Yang dulu dilakukan, ke perusahaan Coca-Cola, konsumer segala macam, itu sudah dilupakan sejak lama. Jadi, ini pembelajaran lain bahwa, ya, zaman berubah. Zaman berubah, kita nggak mungkin bisa pakai, terus ngotot pakai metode yang dipakai 50 tahun lalu sama Warren Buffett. Dipakai 50 tahun lalu sama Warren Buffett. Ini Warren Buffett itu selama 55 tahun, ini ditulis di sini, nggak pernah beli. Berkshire has never invested an IPO in 55 years. Buffett has been in charge. Jadi, Buffett nggak pernah, selama ada Berkshire, nggak pernah beli saham IPO. Tiba-tiba beli 250 juta dolar. 250 milion shares, kayak gitu. Jadi, ini, apa, jadi ini sangat menarik, sangat menarik kasus ini. Jadi, kita lihat tadi ada perubahan demi perubahan. Itu yang terus memicu saya sendiri, karena saya, bagi saya Warren Buffett, ini adalah salah satu idola, salah satu orang yang saya mau pelajari, dan menurut saya, mempelajari itu nggak bisa ambil point out satu titik. Ada orang yang mempelajari point outnya value investing-nya. Saya nggak tertarik dengan value investing-nya. Value investing works? Yes, itu 50 tahun lalu, itu works, nggak perlu dipertanyakan lagi. Cuma menurut saya, Anda nggak bisa ngambil satu titik dari ini untuk sukses. Contohnya, kita tahu ada banyak CEO yang sekarang jadi orang-orang terkaya di dunia, itu putus sekolah. Steve Jobs putus sekolah, Mark Zuckerberg putus sekolah, dia kuliah nggak lulus. Tapi bukan berarti supaya Anda sukses, Anda harus putus sekolah. Jadi jangan mengambil satu titik aja. Kalau bagi saya, Warren Buffett, apa yang menarik bagi saya, pertama, yang ini yang saya pelajari dalam semasa pandemik ini, Warren Buffett nggak malu untuk merubah prinsipnya, kalau dia lihat kondisi market sudah berubah. Dia lihat sekarang bursa saham udah nggak ada hubungannya sama ekonomi, dia lupakan semua teori-teori yang dulu dia gunakan, dulu sukses ya, sekarang udah nggak works, dia ini lagi. Itu pertama. Saya lihat Warren Buffett itu orang yang apa ya, senang berbagi. Itu saya ambil pembelajarannya. Warren Buffett fokus ke jangka panjang. Itu pun saya ambil. Saya ambil fokus ke jangka panjang. Metode analisanya bisa berbeda, Anda mau sama pun silahkan, tapi saran saya, jangan ikutin satu titik. Jangan tutup mata karena orang sukses bisnis sampah. Jangan jadi Anda mengutin sampah. Anda harus lihat overallnya kayak gimana. Bisa nggak Anda ngikutin secara overall? Seperti itu. Seluruhnya dan mudah-mudahan sukses. Karena ada juga kesuksesan yang sukses di masa lalu, nggak bisa sukses lagi sekarang. Jadi ini pembelajaran di mana Warren Buffett kemungkinan udah ikut berpartisipasi untuk ngegoreng-goreng saham IPO dan harganya terbang. Karena IPO yang disebar ke publik itu nggak bisa digoreng seperti ini. Nggak bisa naik 300%, 100% di awal, nggak bisa. Ini hanya kesepakatan antara pemain besar yang yuk kita goreng di awal. Kayak gitu. Kurang lebih kayak Lokeng Hong yang nggak bisa jualan BMTR meskipun setelah dia beli, harga sahamnya naik 100%. Karena dia bagian dari yang naikin. Kayak gitu. Dia bagian dari yang naikin, dia nggak bisa seenaknya jualan. Seperti itu. Dan kita tahu di bulan September ini ada banyak saham yang luar biasa naiknya. Ada saham Soho, ada saham Soho yang luar biasa, IPO di 1.800. Sekarang udah 1.100. Eh, 11.300. Udah naik 523% harganya. Ada SCNP, ada Puri, ada Homi, dan lain-lain. Dan banyak yang bertanya, gimana sih analisa Bandar Mugia IPO? Jujur, karena ini kasus-kasus baru, saya nggak enak banget, menurut saya nggak etis, kita bahas pergerakan bandarnya. Karena bandarnya masih kerja di sini. Ini bukan contoh kasus gitu kan. Ini bukan contoh kasus, karena bandarnya masih kerja. Salah satu yang menurut saya sudah cukup berhasil bekerja, yang berani saya bahas adalah Enzo. Enzo itu, saya sempat post di ini, di Instagram kami, silahkan follow bagi yang belum follow. Kami post, Bandar Enzo sudah baik, tapi retailnya mengecewakan. Itu judulnya. Di sini saya highlight, proses serah terima dari XA, yang adalah underwriter, XA underwriter dari saham Enzo, dia yang menjamin, dia yang membeli semua sahamnya di awal, dan diserah terimakan kepada investor retail. Ada CC, Mandiri, YP, Mirai, PDI, POT, BNI, DR, GR, KK, SQ, BCA, dan lain-lain. Jadi ini sudah diserah terimakan. Kita tahu ada saham-saham yang kayak Soho, yang naik terus-terusan, tapi kita nggak bisa beli. Susah belinya, barangnya pun sedikit di market. Ada saham seperti itu. Strategi bandar di masa IPO itu bisa beda-beda. Strategi bandar di masa IPO, nah ini saya tunjukkan, tak dihilangkan ini ya. Strategi bandar di masa IPO itu beda-beda. Itu ya, itu, saya selalu bilang ke alumni Bandar Murgi, itu analisa yang paling rumit. Karena ada banyak pembelajarannya. Tentunya return-nya pun, kalau kita memahami, return-nya pun besar. Cuma analisanya paling rumit, ada banyak hal yang harus dipelajari. Cuma pertama yang bisa kita pelajari adalah, kalau sudah terjadi proses serah terima, dari bandarnya, atau dari underwriter, atau dari siapapun yang punya barang, ke retail, berarti sekarang, kalau udah gitu, tugas retail yang naikin. Itu, tugas retail yang naikin. Ini yang saya bahas, di sini dalam pos itu, tidak semua bandar IPO adalah bandar yang pelit. Salah satunya bandar IPO yang terlihat rajin, membagi kan saham-sahamnya kan investor retail. Di situ proses serah terima, sejak IPO, XA sudah berhasil jualan 15,2 miliar. Ini sampai kami selalu, di kisaran harga 152 per lembar. Jadi, dia IPO, dia IPO, terus seperti biasa, harganya dinaikin, Enzo, kita lihat Enzo kan, IPO-nya berapa? IPO-nya 105, dinaikin 190, udah itu dia serah terima ke retail. Yuk, siapa mau barang gua, gua kasih. Dia jual, dia udah berhasil jualan 15 miliar lebih, sampai hari Kamis, 15,2 miliar. di average harga 156. Jadi, happy kan. Dia beli 105, dikasih ke retail, di harga 156. Kayak gitu. Masalahnya sekarang di retail-nya. Kalau bandarnya sudah terima kan, berarti yang tugas ngegoreng retail kan? Tugas ngegoreng. Dan itulah yang makanya saya bilang, namun sayangnya, meskipun bandar sudah banyak menyalakan saham ini ke investor retail, namun investor retail yang memiliki saham ini, bukannya menaikkan harga saham ini, sampai ratusan persen ke Soho dan S&P, tapi malah membiarkan saham Enzo terus turun, bahkan berulang kali ARB. Bahkan sekarang pun masih ARB lagi, sekarang harganya di berapa tadi? Sekarang harganya sudah di 107. Sudah beda 2 rupiah di ini harga IPO. Cuman, bandar average penjualannya masih 150-an. Kalau kita coba lihat mungkin, sejak pertama IPO, Soho, bukan Soho, Enzo, Enzo sejak awal September, kita lihat, XA average-nya masih 155 jualannya. Menarik mungkin, kemarin ada pembelian ya, soalnya penjualannya berkurang XA. 18, 18, oh XA masih jualan, masih jualan 22 ribu lot, masih investor retail mulai beli, tapi mulai ada broker-broker temannya bandar, kayak TP, LG, IP itu, broker-brokernya temannya bandar mulai nampung, kayak gitu. Dan harganya sudah dekat ke saham IPO. Cuman, apa strategi di sini? Mungkin saya nggak bisa ngomong, silahkan. pahami aja, kalau Anda bisa memahami ini, cuman itu, harga IPO-nya di 104, sekarang 107, berarti udah dekat, eh 105 IPO-nya, sekarang 107. XA yang jadi bandar, yang punya bandarang ini di awal IPO, sudah serah terima ke retail, pertanyaannya sekarang retail-nya bisa naikin nggak? Retail-nya bisa naikin nggak? Karena so far, sayangnya karena minimnya knowledge tentang bandarmologi, retail umumnya cuma bisa berdoa, setelah beli saham. Jadi bandarnya sudah ngasih ke Anda, nih sahamnya, silahkan goreng, tapi retail nggak bisa goreng. Cuma bisa narikin garis, lihat fundamentalnya bagus atau nggak, dan lain-lain. Cuman nggak bisa naikin. Itu yang masalah. Sebenarnya kalau retail-nya sepakat semua, yuk kita naikin. Semuanya buang semua duitnya, semua tabungan diambil, pake ngegoreng. Semua beliin di offer, habisin buat atau reject atas, berkali-kali retail-retail yang udah punya Enzo, bisa sepakat semua, misalnya ada 15 ribu, Anda buat perkembangan 15 ribu, terus Anda goreng. Nanti di atas Anda jual ke retail lain. Karena bandarnya sih kemungkinan nggak akan beli lagi. Kayak gitu. Paling bandarnya jualan, tapi Anda bisa lawan bandarnya, kalau Anda sepakat. Cuma tentunya lebih repot kan. Itu sebabnya kami sih lebih prefer ikut bandar, daripada ikut retail. Karena retail susah naikin harga. Kayak gitu. Panjang lah ceritanya. Jadi itu yang terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa Soho bisa naik terus? Sederhananya, karena Soho belum diserah terima. Karena Soho belum diserah terima. Kayak gitu. Misalnya, Soho, kita lihat tanggal awal September, belum ada tuh serah terimanya. Anda lihat, yang jual AO, yang beli BQ. Ada BQ disini yang beli. Ini underwriter-nya pede aja. Cuma jualan 659 lot. Jadi beda tujuan. Salah satu yang penting dalam aliasa bandarmologi, Anda harus memahami tujuannya. Bandar itu mau ngapain? Bandar itu mau ngapain? Tujuannya kemana? Karena bandar bebas, yes. Tapi dia punya tujuan. Orang bebas nggak, orang bebas nggak akan ngegoreng-goreng saham kalau dia nggak punya tujuan. Dan semua bandar itu punya tujuan. Jadi understanding tujuannya, itu akan membantu Anda. Understanding tujuannya akan membantu Anda bisa mengikutinya lah, atau menghindarinya, dan lain-lain. Soho belum ada tanda-tanda serah terima. Sejak awal IPO, dia transaksinya baru 19 miliar. Total transaksinya. Yang jualan paling banyak pun, baru jualan 2250 lot. Dari share outstandingnya 1,3 juta lembar. Atau berarti 130 ribu lot. Dari 130 ribu lot, yang jualan paling banyak pun, baru jualan 2250 lot. Jadi belum ini. Dan yang menariknya, market capnya sekarang udah 14 triliun. Udah naik 500%. Jadi dari sebelumnya market capnya cuma sekitar 6 triliun di awal IPO, sekarang udah 14 triliun. Dengan modal transaksi cuma 19 miliar. Itu yang kami highlight juga bahwa sebenarnya bagi orang super kaya, cara meningkatkan kekayaan paling muda itu di bursa saham. Lu punya saham, lu goreng aja semua. Kan kepemilikannya banyak meningkat, meningkat, meningkat. Memang di atas kertas. Ngegoreng saham kaya gitu memang cuma di atas kertas. Belum terrealisasi. Warren Buffett juga untungnya 817 juta dolar dalam beberapa jam pertama itu masih di atas kertas. Belum terrealisasi. Belum bisa jadi cash. Cuman kan, kalau harga saham naik terus kayak Soho, kayak ini, retail pengen kan. Pengen jadi ultra rich juga. Pengen ikut cepat kaya juga. Pengen beli juga. Lama-lama ngantri. Pengen ke bagian auto reject atas juga kan. Sekarang nggak ke bagian soalnya barangnya nggak ada. Banyak akan banyak retail yang nampung. Pasang bid. Pengen beli atau percaya fundamentalnya bagus dan lain-lain. Dipompom di mana-mana. Pada beli, di situ waktunya Anda serah terima. Terima kasihin deh. Ini kan dulu 7 triliun. Misalnya nanti di 23 triliun market cap-nya Anda ngerasa aduh udah cukup deh. Gue sampai sini aja kayanya. Gue udah cukup. Sekarang gue mau menikmati hidup. Gimana menikmati hidupnya? Saya mau jual deh saham saya di nilai 23 triliun. Jual mungkin. Tergantung ininya. Tergantung niat jualnya. Kalau cuma mau menikmati hidup ya saya pengen mencairkan uangnya. Saya pengen dapat cash. Misalnya sekitar 20M aja. 50M buat liburan. Udah itu saya biarin. Mending. Atau ada yang benar-benar serah terima total. Kasih semua. Kasih semua ke retail. Udah itu tersalah retail. Retail ya kalau beruntung manajemennya baik dan lain-lain. Paling jadi investor jangka panjang di saham itu dapat dividen. Kalau memang untung perusahaannya. Ada juga yang metode segitu. Kenapa? Karena dia udah males ngurus perusahaan. Mau gue kasihin aja ke investor. Digoreng. Buat exit. Dia jual. Udah itu dia liburan. Terus menerus. Jadi itu yang. Itulah kurang lebih banyak what happen behind the scene-nya di saham-saham IPO. Banyak banget cerita. Banyak banget tujuan. Cuman saya mau coba sedikit karena ini ongoing progress ya. Saya nggak enak membahas orang yang sedang bekerja. Saya bahas strateginya. Mereka kan sedang buat usaha. Kayak gitu. Apalagi bandar. Kayak gitu kan. Bandar karena saya kurang lebih menjelaskan seperti itu. Dan Warren Buffett pun sudah masuk ke bisnis itu untuk pertama kalinya dalam 55 tahun. Jadi ini menunjukkan begitu banyaknya perubahan bursa saham di masa COVID-19 ini. Kalau di Indonesia plus masa krisis bandar. Seperti itu. Jadi Anda pun harus mengupgrade diri Anda. Kami pun terus mengupgrade. Meriset. Melihat kebiasaan bandar baru. Dan nggak pernah kami melihat ada perubahan secepat ini dalam 12 bulan terakhir atau dalam 6 bulan terakhir. Hal terakhir yang mau saya share di sini adalah update vaksin coronavirus. Ini saya pertengahan minggu lalu. Saya ingat banget malam-malam saya nggak bisa tidur. Saya buka ini. Saya lupa. Saya buka Yahoo Finance atau buka Bloomberg. Saya baca di handphone saya terus saya ketemu berita seperti ini. Di mana the country is waiting for its frontliners. jadi saat ini di Amerika atau Eropa ada 3 vaksin yang di frontliners-nya yang sudah dalam fase 3 ada Moderna, Pfizer, dan BioNTech. AstraZeneca udah lagi di stop karena ada keanehan dalam orang yang diuji. Cuman Moderna, Pfizer, dan BioNTech itu udah dalam fase 3 dan Pfizer bilang dia bisa memberikan result, efficacy result-nya untuk di akhir bulan Oktober. Dan targetnya kalau semua baik-baik aja udah ada 100 juta dosis by the end of the year. Jadi ini percepatan yang luar biasa sebagai warga dunia, sebagai warga negara tentunya kita harus bersyukur karena berarti orang-orang yang dalam kesusahan sekarang karena bisnisnya, pekerjaannya, kesehatannya terpukul karena Covid sudah mulai terlihat ada titik terang dimana ada 3 vaksin yang sudah dalam fase 3 dan so far baru yang di frontliners baru satu yang di stop uji cobanya AstraZeneca. Moderna, Pfizer, BioNTech itu masih jalan dan di Indonesia Sinovac pun belum ada tanda-tanda berhenti kayak gitu. Dan targetnya di akhir tahun itu sudah bisa ada. Cuman tentunya titik ketok palunya itu Oktober. Kalau ini tetap jalan atau jelek-jeleknya November lah udah ketok palu. Ini berhasil akan diproduksi atau ini gagal. Sekarang kita udah memasuki pertengahan September. Jadi ini udah titik-titik krusial untuk kita bisa melihat ada masa depan yang cerah dimana dimana ada vaksin yang siap diproduksi dan dunia bisa balik lagi seperti dulu atau kita masih di titik gelap dimana gak tahu nih kapan beresnya apa solusinya dan lain-lain. Tentunya dibahas di artikel yang sama juga vaksin ada bukan berarti orang akan bisa segera semua divaksin. Karena kita lagi ngomong 5 miliar penduduk dunia ini yang butuh divaksin. Kayak gitu. timeline-nya itu vaksin timeline itu idealnya Januari 2021 udah jadi kalau frontrunners itu berhasil di itu di masa ujinya fase 3 dan ditargetkan di Amerika semua penduduk akan mendapat vaksin tanggal 22 April 2021. Berarti ketok palunya mungkin di Oktober atau November produksinya November Desember Januari Januari sudah mulai divaksin dan sampai April 2021 itu kalau di Amerika. Dan juga dikatakan the US can expect to resume regular life in second half of next year. Jadi pertengahan tahun lalu diharapkan sudah bisa normal lagi kayak before COVID. Apa yang penting di sini? ini kabar baik kita harus lebih berdua kesehatan dari uang dan ini kabar baik kita bisa hidup normal lagi bisnis bisa sehat lagi dan lain-lain kayak gitu itu kabar baik. Tapi untuk bursa saham ini bisa jadi kabar mengerikan apalagi bursa saham Indonesia. Itu yang selalu saya katakan tentang ngebakar lahan dan next market crash selama 4 bulan ini saya tidak selalu mengatakan saya tidak percaya market akan crash dulu sebelum ada kejelasan itu kepercayaan saya bukan saya yang memutuskan cuman saya selalu jelaskan logikanya itu kepercayaan saya market tidak akan crash dulu sebelum ada kejelasan titik terang dan selama periode ini pun karena tidak ada kejelasan orang-orang semua masukin duitnya ke bursa saya kenal ada orang tadinya mau buat hotel bingung ngapain buat hotel duitnya masuk ke bursa saya kenal banyak pengusaha tiba-tiba ngubungin saya gue mau trading saham duitnya masuk ke bursa karena orang bingung harus bisnis apalagi dan yang salah satu yang paling menarik adalah bisnis bursa saham yang harganya diatur bandar bukan diatur virus dana-dana masuk dan capital inflow dana masuk untuk lebih tenang bereaksi perusahaan boleh mau bubar gak apa-apa cuma saham gue laku keras perusahaan boleh gak untung gak apa-apa sejak kapan keuntungan perusahaan harus memicu bandar untuk take profit atau cut loss kan gak ada harganya digoreng-goreng perusahaan yang udah mati suri harganya bisa digoreng-goreng yang rugi bisa digoreng-goreng itu yang terjadi selama 5 bulan ini jadi saya gak percaya bursa saham keras sejauh ini gak sekalipun saya bilang hampir setiap minggu ada yang tanya kapan market crash kapan market crash saya bilang gitu dan setelah baca itu itu cukup mengagetkan saya karena tadinya saya expect di akhir tahun atau awal tahun ini baru ketok palu hasil fase 3 baru diumumumkan either berhasil atau gagal kalau gagal semua berarti manjang lagi yang cukup unlikely karena katanya 80% kemungkinan vaksin gagal yang diuji coba fase 3 berarti 20% berhasil dan ada banyak vaksin yang ditest mungkin satu bisa berhasil di akhir tahun ini baru mulai produksi cuman apa tadinya saya expect akhir Desember cuman ternyata akhir Oktober udah ada kemungkinan udah ada yang berhasil atau yang gagal dan berarti timelinenya udah mulai deket nih kita sekarang udah pertengahan September apa yang bisa terjadi ketika vaksin muncul menurut saya contohnya saya cerita pengalaman saya sendiri misalnya yang saya mungkin pikirkan saya gak tahu orang lain pikirkan atau enggak cuman sebelum covid terjadi sebelum covid terjadi saya dan istri dan keluarga istri kepikiran untuk buat satu bisnis karena saya gak punya bisnis saya gak punya bisnis apa-apa sama istri istri punya bisnis saya punya bisnis gak ada yang related gak ada yang sentuhan nama sekali jadi pas awal married kita mikir coba deh pengen buat bisnis cuman akhirnya gak nyambung sampai at one point kita kepikir untuk buat kayak apa ya tempat kunjungan wisata kecil lah di Bandung ini di Lembang di Lembang deket Bandung di Lembang karena ya kita lihat ada peluang peluang disitu dan ada kemungkinan jadi kepikiran buat itu itu before covid terus balik ke Indonesia bulan Maret pas terjadi covid batal semua desain enggak akan tadinya istri saya ngedesain funding bagi-bagi funding dan lain didesain enggak di ini enggak karena ngapain gila kalau di tempat wisata aja tutup gitu kenapa kita buat cuman tentunya mindset itu akan berubah ketika kami percaya bahwa masa depan jadi cerah lagi at least di 6 bulan ke depan 1 tahun ke depan dan lain-lain masa depan cerah lagi kalau vaksin ditemukan jadi kami enggak mau gambling yuk enggak apa-apa deh kita buat Maret Maret lalu kita buat Mei lalu bangun terus enggak tahu bukannya kapan ngapain tapi kalau ada ketok palu udah berhasil tuh vaksin di US tentunya harapan akan muncul harapan akan muncul yuk kita bangun mungkin kita bangun tempat itu tempat itu selama setahun nanti tahun depan kan udah normal kita bisa jualan normal bisa bisnis normal saya percaya itu saya yang itu saya dan istri yang masih newbie di bisnis itu saya percaya orang-orang yang jauh lebih pengalaman yang selama ini bingung pun akan berpikir yang sama dan alangkah mengerikannya kalau itu terjadi di bursa saham kalau selama pandemi kini duitnya ada di bursa saham duitnya di bursa saham dan mereka orang-orang orang kaya orang kaya yang tiba-tiba masuk bursa itu pengen mencairkan duitnya artinya apa mencairkan duitnya enggak bisa tinggal keluar kan enggak bisa tinggal cetak duit jual saham cetak duit kan harus dijual ke investor yang lain pertanyaannya kalau orang-orang yang kaya itu mau jualan siapa yang mau beli kan selama ini orang kaya itu mau beli saham banyak yang jual yang nyangkut lah bandar lah asing lah jual ke mereka cuma kalau nanti ketika vaksin datang mereka jualan siapa yang beli kenapa? karena kita tahu asing udah keluar duluan nih sejak Agustus keluar asing udah keluar gila-gilaan sejak Agustus September ini semakin gila keluarnya tadi saya lihat 20 hari terakhir itu asing udah jualan 16 triliunan asing udah keluar kita juga tahu kita belajar asing punya kebebasan penuh ngebanting IHSG kapan aja dia mau ngancurin lahan wah kacau nih gue mau ngancur IHSG bebas kita udah ngeliat beberapa buktinya dalam 2 bulan terakhir ketika asing mutusin ngancurin ngancur IHSG mau ada berita mau enggak mau PSBB mau enggak mau ekonomi mau resesi atau enggak itu kebebasan asing untuk ngancurin dan bayangkan kalau mereka mereka melihat kita memprediksi kalau mereka melihat mulai ada aksi jual besar-besaran yang terjadi pemain lokal mulai jual lokal jual ke siapa? ke lokal lagi kalau asingnya gak mau beli lokal besar dan tentunya itu sangat cukup mengkhawatirkan karena akan ada capital outflow yang mungkin keluar yang kita gak tahu jumlahnya berapa besar yang mungkin keluar dan kalau itu enggak ditampung asing sangat mengerikan bahkan asing bisa asing dia cuma ngeliat aja lokal sama lokal saling membunuh orang yang pengen bikin hotel lagi pengen buat resto lagi pengen mulai bisnis lagi mau nyairin uangnya dia jual kemana lokal lain yang kayak kita kayak saya gitu kan yang gak tahu apa-apa duit mau diapain gitu kan dia tetap di market mereka bunuh-bunuhan tuh asing bisa melakukan itu bunuh-bunuhan atau bisa juga kalau dia mau beli lagi dia banting dulu daripada nih lokal keluar ngabisin duit lokal lain yang selama ini customer-nya investor asing mendingan gue banting dulu IHSG-nya ke 4.500 kah ke 4.000 kah bebas dia tinggal jualan ratusan miliar di menit pertama langsung ARB semua kalau ARB uang yang udah terlanjur nyangkut ke bursa saham mungkin gak mau keluar atau kalau mereka pun tetap maksa keluar ya semakin bonyok lah lokal itu kan lokal yang cuma pengen stay yang fokusnya membahagiakan investor asing sekarang big player lokal yang baru masuk awal tahun keluar asing pengen keluar yang belinya dikit dan itu bisa sangat bahaya itu bisa sangat bahaya jadi saya mulai khawatir nih karena kalau asing gak buyback dan ada keluar vaksin kalau vaksin keluar masa depan semakin terprediksi dan asing gak buyback akan ada pertarungan antara lokal dan lokal dan asing tinggal diam-diam aja kalau asing diam aja mungkin turunnya gak parah kalau asingnya ikut jualan juga memperkeruh suasana kenapa asing bisa ngebanting dia bisa beli lagi di bawah kalau mau dia cukup banting orang pada pengen jual lokalnya bonyok-bonyok pada nyangkut dia beli lagi di bawah kalau dia mau melakukan itu asing gak sekejam bandar lokal memang gak selalu ngebanting cuma dia bisa melakukan itu jadi menurut saya saya mulai-mulai alert selama ini saya santai saya selalu cerita IHSG jatuh pun saya santai-santai aja mau PSBB saya santai-santai aja cuman sekarang saya mulai khawatir saya mulai hati-hati saya memang posisi saya mayoritas cash bukan karena berita vaksin ini karena saya memang udah keluar saya udah cerita juga di telegram saya udah keluar karena saya lihat asing terus jualan cuman semakin kesini saya mulai khawatir nih kayak gitu saya mulai jaga-jaga posisi cash saya mungkin kedepan akan mulai diperbesar kayak gitu atau bahkan saya siap-siap nih kalau marketnya crash saya beli lagi karena menurut saya buat trader yang akan tetap stay di market kayak saya kalau market crash itu peluang menarik cuma crashnya kita gak tau kapan dan tentunya saya gak bisa jamin bakal crash itu hanya saya cuman cerita strategi saya aja semoga bagi Anda itu bantu Anda mempertimbangkan kalau Anda yakin gak mungkin crash kok bakal terus naik vaksin Anda semakin naik silahkan itu hak Anda itu strategi Anda cuma saya share pemikiran saya siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan buat Anda karena ini belum pernah terjadi jadi itu hanya asumsi yang saya bangun terus sepanjang masa covid so far works IHSG gak IHSG gak jatuh-jatuh walaupun jatuh pun jatuh pelan-pelan di bawah lagi jatuh pelan-pelan di bawah lagi cuma sekarang saya mulai muncul ketakutan dimana asing akan ngebakar lahannya bakal jatuh apalagi semakin mendekati masa pengumuman fase ketiga yang kalau based on berita tadi sudah semakin dekat kayak gitu jadi itu kekhawatiran saya kita lihat saham-saham perbankan pun misalnya BBCA asing sudah lumayan banyak ngambil untung dari investor lokal BWRI asingnya pun terus jualan saham-saham ucip aja Telkom asingnya ada sedikit masuk lagi cuman overall dia udah jualan banyak kayak gitu jadi mungkin lokal-lokal yang beli juga pengen keluar cuman belum tentu asing mau beli di level harga yang sama mungkin dia banting dulu kalau lo cut loss gue terima kalau di harga sekarang gak mau kayak gitu itu bisa jadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ke depan dan kalau kita lihat bursa Amerika pun pelan-pelan sudah terkoreksi setelah rally panjang memasuki bulan September ini mulai trendnya mulai turun kita gak punya data bandarmologi kita gak punya data foreign world dari bursa Amerika jadi kita cuma bisa ngeliatin harganya ini jadi kita gak tahu apakah big player juga mulai keluar karena kalau kita pelajaran pelajaran market crash market crash sebelumnya rally lama terus pelan-pelan turun mungkin disini para pemain besar mulai keluar memanfaatkan investor retail yang ini udah itu baru dibanti jadi saya sendiri masih warning itu sebabnya rencananya kalau gak minggu ini minggu depan saya mau riset sepanjang minggu ini tentang kondisi market siapa tahu dapat informasi tambahan selain vaksin tadi saya mau lihat posisi kepemilikan bandar berapa banyak asing berapa banyak seberapa ini dia kayak gitu intinya saya mau cari data-data kami mau cari data-data seminggu ini rencananya kalau gak minggu ya mungkin minggu depan di awal Oktober awal Oktober atau akhir September saya mau buat gathering gathering yang kurang lebih judulnya ini antara vaksin Corona dan the next market crash so far belum ada tanggalnya karena kami pun disini belum sempat meeting butuh waktu riset berapa dan gatheringnya kapan cuman kalau anda yang tertarik silahkan nanti mungkin awal minggu ini kita akan berikan informasi cara mengikutinya cara mengikutinya kami akan berikan informasi dan ini apa dan apa namanya informasi ini sebentar saya akan memberikan informasi dan seperti kalau anda tahu kami buat gathering ini ya terbuka buat umum tapi orang harus daftar dan untuk ikut gathering ini kami gak berikan secara free gak akan kami share di Youtube secara free seperti ini jadi anda harus mendaftar dan untuk mendaftar selalu kami berlakukan anda harus memberikan donasi memberikan donasi donasinya terserah anda kami pernah dapat donasi 5 juta dari satu investor dapat donasi 10 ribu kami berlakukan sama jadi ini sesuai keinginan hati saudara-saudara aja memberikan donasinya apa dan donasinya itu akan kebetulan saya kami berencana men-support satu proyek di Palu di Palu ini ada daerah kekeringan daerah kekeringan yang so far foundation yang bekerja sama dengan kami dalam proyek sebelumnya di Kupang itu udah buat ini warga jalan hidroponik udah menyediakan air di sini di Palu di apa kecamatan Sigi Kabupaten Sigi juga udah itu ini udah ada proyek ini proyek airnya udah ada sekarang sudah dimulai proyek hidroponik jadi warga di situ bukan cuman dibutuhkan bukan cuman kebutuhan airnya dipenuhi cuman bisa dapat pekerjaan dan penghasilan jadi rencananya di daerah sini mau buat fasilitas kurang lebih kayak gini fasilitas hidroponik jadi mereka bisa menanam sayur dengan keterbatasan air jadi rencananya kami mau involve di situ mudah-mudahan bisa buat fasilitas lebih besar dan lain-lain jadi mereka bisa punya penghasilan terus jadi kalau bagi Anda yang mau bergabung mau bergabung ikut gathering Anda kasih donasi yang sesuai kerelaan hati Anda saya jamin semua dana yang masuk dan selalu kami tambahkan akan kami masukkan buat proyek ini seperti itu dan tentunya ya marketnya ya ini goal kami adalah kami mau share pandangan kami tentang market dan apa yang akan kami lakukan mungkin itu bisa berguna bagi Anda let's see lah karena ya saya ada hak kekhawatiran itu yang sedang coba saya share seperti itu kekhawatiran akan terjadinya the next market crash dalam beberapa bulan ke depan mungkin seperti itu oke untuk kali ini ini aja mudah-mudahan materinya berguna silahkan kalau Anda punya pertanyaan punya pendapat punya kritik punya saran tuliskan di kolom komentar besok atau lusa akan kami buat QAnization untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut oke seperti itu sampai sini aja stay healthy buat rekan-rekan semua happy weekend buat yang nonton ini past weekend see you next time selamat menikmati selamat menikmati